Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau dari kulitnya, jahe tertutup oleh kulit berwarna coklat muda dan lebih halus daripada laos Daging jahe cenderung berwarna kuning gelap Biasanya jahe jadi bahan campuran pada minuman karena mampu mengeluarkan efek hangat untuk tubuh dan melegakan tenggorokan Tapi jahe juga bisa digunakan untuk bumbu ayam goreng, ikan bakar, ataupun semur Yang ketiga kunyit Mungkin diantara ketiga empon-ponan ini kunyit adalah bahan yang paling mudah dibedakan Soalnya bentuknya lebih kecil daripada jahe dan laos Warna kulitnya pun jauh lebih gelap daripada jahe dan cenderung berwarna coklat tua Karena daging kunyit yang berwarna oren, biasanya kunyit digunakan untuk membuat warna masakan lebih cerah Misalnya saja soto kuah kuning, nasi kuning, gulai, dan bisa juga rendang Tidak sulit bukan untuk membedakan jahe, laos, dan kunyit? Nah jangan sampai salah membeli ya saselover Agar tidak ketinggalan video lainnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe gitu ke channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya, bye bye